Intro Dalam rangka penarikan duaran perdausul inisiatif DPRD yang akan ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2021 Alwia F. Al-Aidros SHMH selaku Kepala Biroh Hukum dan Hamzat Damaluku Menyampaikan dalam wawancaranya berdasarkan hasil rapat ada 4 usul inisiatif rancangan peraturan daerah dan 7 ran perdausulan dari pemerintah daerah Jadi totalnya ada 11 ran perda yang akan ditetapkan dalam program perda Jadi pada hari ini sebelum penetapan program perda Pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan rapat bersama terkait pembahasan persiapan penetapan program perda di mana usul inisiatif itu ada 4 ran perda dan usul pemerintah daerah itu ada 7 ran perda Jadi total yang akan ditetapkan di dalam program perda tahun 2021 ini ada 11 buah rancangan peraturan daerah Selain itu Edison Sermanella anggota Komisi 1 DPRD Maluku mengatakan problem perda harus selalu dikoordinasikan dengan pihak eksekutif dan secepatnya ran perda yang dibuat bisa ditetapkan dalam problem perda tahun 2021 persoalan menyangkup problem perda ini kan penting untuk sebagai badan pemerintah daerah kita harus ada koordinasi juga dengan nara eksekutif nara eksekutif itu ada usulan untuk eksekutif untuk ran perda, usul inisiatif, usul dari pemerintah daerah ini ada 7 nah di lapangan saat ini kan persiapan mas jangan judul harus ada nasib akademik supaya kualitas dari perda itu tuh punya kualitas pada waktu nanti penetapan yang kedua, rapat diselainya kita bisa menetapkan problem perda untuk tahun 2021 secepatnya supaya dari BPRD juga bisa kerja dari eksekutif juga bisa untuk ke aturan daerah untuk kepentingan masyarakat ke depan kira-kira gitu Jadi tindak kelanjut kekunjungan lapangan tadi di lapangan terkait ada dua titik yang kami lakukan kunjungan yang pertama berkait dengan lahan yang dijadikan nanti rumah sakit dengan ide awal untuk ke daerah untuk diberikan kejaksaan termasuk juga adalah perluasan asrama haji yang mau dijadikan sebagai berkasi antara yang tadi kami lakukan kunjungan berdasarkan hasil rapat itu dan ada kurang lebih lima hektare di asrama haji yang dijadikan untuk perluasan areal karena gedung meganya sudah ada dan anggaran kurang lebih 60 dan hitung kurang lebih pemerintah pusat memberikan dana kurang lebih ratusan miliar untuk pemerintah provinsi tadi hitungnya dan tahun-tahun ini juga dianggarkan kurang lebih 30 miliar lebih untuk pembangunan gedung di belakang berkasi yang kurang lebih 3 lantai dan hitung total itu mendekati 2 200 miliar pengkaran yang berkait disitu nah cuma persoalannya adalah pintu jalan masuk untuk masuk disitu dengan perluasan areal karena dibangun berapa bangunan-bangunan baru untuk mendukung menunjang untuk berkasi antara ya mudah-mudahan kan tahun ini kan sudah dilakukan cuma tergantung kalau memang perjalanan haji tahun ini tidak diadakan berarti kan berkasi sudah bisa dilakukan karena gedungnya sudah gedung yang sangat luar biasa bisa menampung kurang lebih total namanya tidak salah total kurang lebih berapa yang ada di gedung itu dan kami tadi lihat langsung lokasinya sehingga tadi kami cuma melihat untuk penambahan perluasan karena pintu masuknya agak susah karena nanti kan bisnesan areal itu ya perluasannya pintu masuknya agak susah jadi areal masuk nanti di jalan masuk Lapios ya masuk disitu yang sedikit ada itu yang sekarang sudah dilakukan jalan hot mix yang sudah dilakukan jalan hot hot memang selama ini sudah dianggarkan cuma persoalan status pemilikan lahan itu yang menjadi hal persoalan jadi menjadi hal sehingga pemerintah daerah tidak belum cukup untuk membayar dan kemarin kita sudah anggarkan termasuk penganggaran dalam APB 2020 saat itu juga kita anggarkan kurang lebih 35 ya hampir 40-50 miliar juga di Biro pemerintahan juga terkait untuk pembahasan berapa lahan bukan cuma disitu saja jadi intinya adalah untuk betul memastikan tentang lokasi itu kalau sudah ada berarti pemerintah DPD mendorong pemerintah itu untuk segera melakukan pembayaran jangan kita melakukan pembayaran tapi persoalan menyangkut status kepastian hukum terkait persoalan menyangkut pemilikan itu belum jelas maka itu nanti jadi persoalan terkait dengan itu jadi kalau pemerintah provinsi dan DPD tidak persoalan yang penting status itu terjelas sehingga kemarin rapat salah satu punyuk kita bicarakan nanti Biro hukum melakukan ini dengan pengadilan negeri pengadilan tinggi bukan kejaksaan untuk melakukan ini terkait dengan persoalan istilah hukumnya itu adalah verifikasi ya verifikasi kembali menyangkut dengan status lahan itu karena titik-titik lokasi dimana-mana yang nanti dibicarakan itu nanti dilakukan kembali menyangkut dengan persoalan itu sehingga kalau itu sudah menurutkan kepastian itu maka bisa dilakukan pembayaran terkait dengan itu